Persija Jakarta dipastikan kembali kehilangan satu pemain pada laga berikutnya, yakni Syahrian Abimanyu akibat terkena kartu merah saat menang 1-0 melawan Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Glorabung Karno, Jakarta, Rabu malam 17 April. Sebelum laga melawan Persis, Persija harus tampil dengan squad minim karena persoalan cedera, kartu merah, dan pemanggilan lima pemain ke timnas Indonesia U23. Pelatih Thomas Doll mengaku absennya sejumlah pemain sedikit banyak berdampak, namun dia akan mencari solusi terbaik agar tampil optimal di tiga laga tersisa, yakni dua laga tandang melawan Barito Putra dan Rans Nusantara, serta menutup musim dengan menjamu PSIS Semarang. Nah, kita akan menemukan, kita akan menemukan jalan. Kita juga menemukan jalan hari ini. Abim memulai seperti left-back, dengan 5-5 di belakang, dia tidak pernah bermain di sana. Normalnya, dia selalu di midfield, tapi ya, ini tidak begitu mudah sekarang. Ini adalah saat-saat karena kita tidak ada banyak kemungkinan. Ada pun laga Persija versus Persis berjalan alot. Beberapa peluang tercipta, namun hanya ada satu gol melalui penyerang Persija, Marco Simic, pada menit 79. Hasil ini menambah poin Persija menjadi 41. Namun, macan Kemayoran masih berada di posisi 10, kelas main sementara Liga 1. Sementara Persis ada di peringkat 8, dengan raihan 44 poin. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Muwartaka.